Intro Ustadz, saya tahu saya akan meninggalkan dunia Saya pengennya, semua bekal saya bisa dibawa ke alam kubur sampai dengan ke akhirat Bagaimana caranya, bahkan kalau anda berhasil menyiapkan cara ini Jangankan sampai ke akhirat, anda meninggalkan dunia Langsung disambut langsung oleh Allah Melalui nikmat-nikmat di alam kubur yang lebih banyak daripada nikmat dunia Yang kalau anda dapatkan nikmat disini, ini belum ke akhirat Anda punya bekal akhirat di alam kubur bisa dimuliakan Dunianya ditinggalkan, tapi Allah berikan nikmat akhiratnya Dan diberikan pendahuluan di alam kuburnya Saking dahsyatnya, ada di antara mereka kata Allah Yang kalau bisa, kalau bisa Artinya gak bisa Yang kalau bisa, mereka akan kembali kepada keluarganya Dan mengatakan, hey cepat kesini Jangan kira dan wafat di jalan Allah itu wafat begitu saja Tapi mereka kemudian diberikan kenikmatan di alam kuburnya Diberikan kehidupan, semuanya nikmat Mereka diberikan semua kemuliaan sampai gembira Gembira, gembira, gembira Yang paling dahsyat, lihat ayatnya Kalau mereka mampu, mereka akan balik lagi kepada keluarga yang sedang nangis Yang sedang sedih Kata mereka, kalian jangan nangis ya Jangan sedih, jangan takut Kalau bisa, cepat kesini Disini lebih enak daripada disitu Silahkan lihat anak-anak Palestina Sekali-kali perhatikanlah mereka Empat tahun, lima tahun Tiba-tiba ada yang wafat di antara mereka Lihat wajahnya Apakah ada wafat di antara mereka yang wajahnya sedih? Tidak Senyum Bira Perhatikan jika seseorang wafat Maka keluarganya Allahu Akbar Ada yang memberikan manisan Ada yang memberikan gula-gula Dan mengatakan Alhamdulillah Mereka sudah menerima janji Allah Tinggal kami menyusul mereka Bagaimana punya kekuatan seperti itu Satu kali seorang Indonesia Ini kisah nyata Datang ke Palestina Ke sebuah TK Sudah menunggu 200 anak TK di sekolah itu Untuk menunggu orang Indonesia Menyampaikan cerita Begitu sampai di TK itu Semua duduk dengan rapi Ambil sub paling depan Tiba-tiba bertanyalah kemudian Pencerita ini dengan pertanyaan yang luar biasa Perhatikan pertanyaannya Siapa yang ingin jadi presiden? Tidak ada yang angkat Coba lihat Gak ada yang begini Gak ada yang begini Gak ada yang begini Diam semua begini Siapa yang pengen jadi dokter? Yang perempuan malu-malu mulai ngangkat Sebagian Siapa yang pengen jadi pemain bola? Yang laki-laki sebagian malu-malu ada yang ngangkat Tapi begitu yang ketiga Nih lihat nih Siapa yang ingin jadi mujahid? Siapa yang ingin jadi mujahid visabilillah Siapa yang ingin jadi mujahid visabilillah? Tiba-tiba ruangan itu hening Diperhatikan 200 anak itu Tidak ada satupun yang mengangkat tangan Diam Tapi semuanya Bukan mengangkat Tapi mengepalkan tangannya Sambil berteriak Nahnu mujahid visabilillah Nahnu mujahid visabilillah Kamilah mujahid visabilillah Kalau ada mujahid di bumi itu kami orangnya Kalau ada yang berjuang di dalam Allah itu kami orangnya Mujahid Maksudnya apa? Semua kegiatan mereka Mau jadi dokterkah? Mau jadi apakah? Mau jadi pengusaha kah? Maka mereka akan lakukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Semua di jalan Allah Anda silahkan jadi apapun di dunia Mau jadi guru? Silahkan Jadi polisi? Silahkan Jadi tentara? Silahkan Jadi presiden? Silahkan Jadi gubernur? Silahkan Pengusaha? Silahkan Pertanyaan saya Pernahkah anda menjadikan Apa yang anda kerjakan itu? Karena Allah Jadi orang tua? Iya Tapi apakah saat mendidikan anak anda kerjakan karena Allah? Ini saya tanya pada ibu, pada bapak sekarang nih Bapak itu nyekolahkan anak sekarang Mendidik sekarang Itu karena Allah atau karena ingin anaknya pintar? Anda merawat anak itu karena sayang atau karena Allah? Jika anda hanya kerjakan untuk urusan dunia Saya sekolahkan anak hanya karena ingin pintar saja Maka ini masih dunia Jangankan anda yang beriman, yang belum beriman pun mengerjakan itu Jika anda katakan sekarang saya merawat anak, saya karena sayang Jangankan anda yang belum beriman pun, yang non muslim pun merawat anak, saya karena sayang Maka orang ahli akhirat itu Begitu tahu dia ingin akhiratnya mulia, berkumpul lagi dengan keluarganya Maka bagaimana caranya? Kata Allah Jadikan semua aktivitas dunia itu Sebagai bekal kemudian menuju akhirat Bagaimana caranya? Niatkan untuk kepentingan akhirat Begitu anda niatkan Maka semua dilakukan di jalan Allah Semua yang dikerjakan di jalan Allah disebut dengan fisa binillah Maka berubahlah namanya dari sekadar kegiatan Kegiatan bahasa Arab yang disebut dengan amal Begitu dikerjakan karena Allah fisa binillah Maka berubah namanya menjadi solih Solih itu segala yang dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka berubah namanya menjadi amal solih Kalau banyak yang dikerjakan Cari nafkah karena Allah Makan karena Allah Minum karena Allah Semua karena Allah dikerjakan Maka jamaknya solihat Amilus solihat Perhatikan Ketika Allah menyebutkan kalimat surga pertama dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 25 Paling kanan sebelah atas Maka bekal pertamanya tidak ada yang lain Berikan kabar kepada orang yang beriman Kata Allah Kalau kalian pengen masuk surga Pengen ke akhirat Silahkan Saya berikan kamu senang di dunia Kamu juga senang di akhirat Jangan sampai dunianya sengsara Akhirat senang Atau maaf Dunianya senang Akhirat sengsara Allah menginginkan dunianya senang Akhiratnya senang Dua-duanya Dua-duanya Dunia senang Akhirat senang Bukan salah satu Dunia senang Akhirat tidak Atau akhirat mestapa Dunia senang Tidak Yang Allah katakan Mesti ada golongan yang kedua Dunianya senang Akhiratnya senang Kesenangan yang diberikan Karena Allah disebut dengan hasanah Maka dunianya hasanah Akhiratnya hasanah Maka muncullah kemudian Klasifikasi nomor dua Ayat 201 Quran surah kedua Ayat 201 Paling kanan sebelah bawah Wa minhum May yaqulu Rabbana Atina Fi dunya Hasanah Wa fil akhirati Hasanah Waqina Agah abad nga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton